sempat jadi cadangan, bastoni siap kembali ke starting back intermilan, alessandro bastoni kemungkinan besar akan kembali masuk starting line up intermilan untuk pertandingan pekan kedua seri amusim 2022-23 melawan spezia pada akhir pekan ini sebagaimana diketahui, bastoni tampil sebagai pemain pengganti saat laga pembuka seri amusim ini menghadapi leg c pada minggu lalu karena kondisinya belum sepenuhnya fit back italia berusia 23 tahun itu diturunkan di menit ke 57 untuk menggantikan robin gosens dalam kemenangan 2-1 inter atas tim promosi tersebut akan tetapi untuk laga berikutnya melawan spezia pada minggu, 21 Agustus 22, dini hari WIB, bastoni kemungkinan akan tampil sebagai starter menurut prediksi dari FC Inter 1908 kondisi kebugaraannya kini telah mencapai 100% sehingga Nerazzurri siap mengandalkannya sejak menit pertama melawan spezia di stadio Giuseppe Meadza dengan demikian, Federico Di Marco bakal dibanggucadangkan atau dimainkankan sebagai back sayap kiri menggantikan Robin Gosens PSG siapkan tawaran terakhir untuk Milan Skriniar Nerazzurri memegang teguh penilaian mereka pada aset berharga mereka, dan raksasa Perancis itu belum menyamai harga yang diminta Klub asal Paris sekarang siap untuk melakukan satu upaya terakhir untuk mendapatkan pemain incaran mereka Mereka telah memberitahu raksasa seri A bahwa mereka tidak akan meningkatkan tawaran mereka lagi untuk pemain yang kontraknya berakhir pada 2023 Direktur olahraga baru Luis Campos sangat ingin menambah kekuatan di lini belakang tetapi tidak mau dipermainkan oleh Inter Sementara itu, PSG bersedia menawarkan 59 juta pound sterling untuk mendapatkan tanda tangan Bernardo Silva Menurut The Times dikutip dari The Hartagle Parisians ingin menambahkan lebih banyak kualitas ke skuad mereka dan mengincar pemain Manchester City Namun, transfer itu bisa sulit untuk diselesaikan, karena pemain asal Portugal itu tidak ingin pindah ke Ligue 1 Silva, 28 tahun, telah menjadi pemain kunci sejak bergabung dengan The Citizens pada 2017 Dengan mencatatkan 48 gol dalam 254 pertandingan di berbagai kompetisi Kemampuannya untuk bermain di lini tengah serta tiga penyerang depan telah membuatnya menjadi aset berharga Namun, sang pemain ingin pindah dari Etihad sejak musim panas lalu Inter Milan mulai bergerak perpanjang kontrak Stefan De Vrij Sang Bek tercatat dalam 4 tahun sudah mengemas 166 kali penampilan bagi Inter di semua ajang Dengan kontribusi 8 gol plus 7 asits Akan tetapi masa depan De Vrij belakangan ini menjadi pertanyaan lantaran masa baktinya di San Siro Akan habis terhitung pada Juni tahun depan Dan demi menutup segala spekulasi mengenai kepergian sang Bek dari San Siro Inter Milan pun kini mulai bergerak untuk memperpanjang masa bakti sang defender Melansir pemberitaan terbaru dari Corriere dello Sport Manajemen Inter dilaporkan sudah membuka kontak dengan perwakilan De Vrij Untuk membahas perpanjangan kontraknya Negosiasi ini sendiri masih dalam tahap awal Dan Corriere dello Sport mengklaim jika jalan Inter masih jauh untuk menemui kata sepakat dengan De Vrij Sejauh ini De Vrij sendiri cukup kerasan membela Panji Nerazzurri Dan atas dasar itulah manajemen klub begitu yakin Jika pemain berusia 30 tahun itu mau menambah masa kerjanya di Kota Mode Dalam 4 tahun karirnya bersama Inter De Vrij juga sudah berhasil memenangkan 3 trofi yaitu 1x gelar juara seri A 1x piala Super Italia dan 1x Coppa Italia Lazio tawarkan Francesco Acerbi ke Inter dengan harga diskon Sebaliknya menurut kabar yang dilansir Ilmesagero mengungkapkan bahwa Bianco Celesti akan bersiap melepas Acerbi Sebagai pemain pinjaman selama Nerazzurri bersedia membayar gajinya secara penuh yang jumlahnya mencapai 2,5 juta per musim Transfernya merupakan kontrak pinjam dengan opsi beli dengan total 3 juta euro Karena kontraknya dengan Te Aquile masih akan berlangsung hingga Juni 2025 Pemain internasional Italia 34 tahun tersebut telah mengenal pelatih Inzaghi dengan baik Karena pernah bekerja sama di ibu kota Italia Jadi diharapkan ia bisa beradaptasi dengan cepat dengan taktik yang diterapkan oleh sang pelatih Acerbi tidak menjadi bagian dari skuad Te Aquile untuk musim ini Setelah hubungannya dengan pendukung tim ibu kota Italia memburuk dan tidak bisa diperbaiki lagi Sementara itu pelatih Maurizio Sarri telah mendatangkan 2 back di musim panas ini Yakni Alessio Romagnoli dengan bebas transfer dari AC Milan dan juga Nicolo Cazale dari Hellas Verona Trevor Calobah bisa menjadi pilihan bagi Inter Seperti dilansir The Athletic di Inggris Beck berusia 23 tahun itu tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchels musim ini Dan The Blues rela melepasnya dengan status pinjaman tanpa ada pembelian wajib Pemain telah meminta untuk pergi untuk waktu permainan yang lebih lama Kesepakatannya saat ini dengan tim Liga Premier tidak habis sampai 2026 Yang berarti dia masih bisa memiliki masa depan yang serius dengan Chelsea Ada banyak minat padanya dari klub Liga Premier dan Serie A yang berada di kompetisi Eropa musim panas ini Itu adalah faktor penting dalam memilih di mana dia akan bermain Dia bisa mewakili cara yang sangat hemat biaya bagi Inter untuk menambah kedalaman pertahanan Cesare Cazadei, semangat untuk ke Chelsea, siap untuk memulai Berbicara kepada penyiar Italia Sky Sport Italia sebentar saat berada di bandara dalam perjalanan ke London Di mana ia dilaporkan dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum pindah ke Chelsea Pemain berusia 19 tahun itu memberikan pemikirannya tentang langkah selanjutnya untuknya Chelsea dan Inter telah menyetujui biaya untuk Cazadei Jadi yang tersisa sekarang hanyalah formalitas yang harus disingkirkan dalam kepindahannya ke klub yang berbasis di London Pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis besok Dan kemudian dia akan resmi menjadi pemain Chelsea Meski masih harus dilihat apakah dia akan segera mendapat tempat di tim utama The Blues atau akankah dia pergi duluan Keluar dengan status pinjaman Ditanya apakah dia merasa bersemangat sebelum pindah Cazadei mengakui, ya, sangat Saya sangat siap untuk memulai, tambahnya Saya selalu siap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati